Bukan pintar di wangi, tapi cintaku yang terbaik Halo CCCSko, bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film Corang alkoholik dari Legok Hangser yang memiliki cita-cita punya gigi satpo pepe, oke? Baiklah, berikut ini gue akan meringkas perjalanan band bernama Muse Meski band tersebut selalu dikaitkan dengan teori konspirasi Namun karyanya sangat dinikmati oleh pencinta musik di seluruh dunia Oke CCCSko, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys Dimanakah kita menjadi manusia? Membotakkan mata, mengosongkan jiwa Seair kesunyian, tak lagi kau dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku Dengan abren membarat, dengan asap bermakna Marilah alamat, cari kenyataan Marilah alamat, cari kenyataan Scene dibuka pada awal 93 saat Matt Bellamy dan Dominic Howard membentuk sebuah band Saat itu, Matt bertindak sebagai vokal sekaligus gitaris dan Dominic sebagai drummer Mereka lalu merekrut Chris, seorang drummer yang mengambil posisi bass karena Chris ingin mencoba hal baru selain drum Setelah beberapa kali melakukan sesuai latihan Mereka merubah nama bandnya dan membawa citra baru seperti gotik dan glam rock Pada tahun 94, mereka tampil di sebuah festival musik lokal Dimana penampilan mereka berhasil membuat kagum banyak orang Karena penampilannya yang menarik Mereka menerima uang hibah sebesar 150 ponseling dari sebuah organisasi untuk membeli peralatan sendiri Organisasi tersebut dibentuk oleh Charles dan Pangeran Wals untuk membantu anak muda yang berprestasi Selain itu, organisasi tersebut juga membantu anak-anak dan orang dewasa yang memiliki kesehatan mental atau bermasalah dengan hukum Di periode tersebut, Matt kembali memutuskan untuk merubah namanya menjadi Muse karena lebih simpel dan bagus jika dijadikan poster Namun karena berganti nama, mereka dianggap sebagai band pengikut organisasi rahasia yaitu Illuminati Pasalnya, nama Muse sendiri adalah salah satu ajaran pagan Yunani yang menganjurkan untuk menyembah Tuhan lebih dari satu Hingga dalam mitologi Yunani, Muse adalah Dewi yang melambangkan seni dan dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan Selain itu, nama Muse juga artinya sebagai Dewi Musik, Dewi Lagu, dan Dewi Tari Yang bisa memberi kebahagiaan bagi orang-orang yang mendengarkannya Di sisi lain, setelah mereka melakukan banyak pertunjukan, mereka mulai dikenal banyak orang Sepanjang tahun tersebut hingga 1998, mereka telah merilis dua demo dan dua EP yang membawa nama mereka menjadi lebih dikenal banyak orang Pada tahun 1999, mereka merilis album pertamanya dengan menampilkan gaya musik yang agresif namun melankolis Beberapa minggu kemudian, muncul berita yang mengatakan jika Matt tak pernah mengizinkan orang lain selain produser Untuk mendengarkan Matt saat bernyanyi tanpa iringan musik Hingga anggota bandnya sendiri tak pernah diizinkan untuk berada di dalam studio ketika Matt akan melakukan track vokal Para pencinta teori konspirasi kemudian nuduh Matt telah menjual jiwanya kepada iblis Dan melakukan ritual pemuja setan sebelum ia melakukan sesi rekaman Perlu diketahui, menurut beberapa sumber Jika Lucifer sangat menyukai musik dan memiliki ketertarikan khusus pada alat musik petik terutama gitar dan biola Lalu jika seorang telah menjual jiwanya kepada iblis Pangeran kegelapan akan mengajarkan cara bermain gitar yang bisa menyihir para pendengarnya Hingga menurut beberapa sumber Hal itu bisa membuat popularitas musisi meningkat drastis dan menjadi sangat terkenal hanya dalam beberapa waktu yang singkat Pada tahun 2001, mereka merilis album keduanya dengan menampilkan suara instrumental seperti organ gereja dan melotron Album tersebut menempati posisi nomor 28 di album inggris terbaik sepanjang masa Dengan banyaknya penghargaan yang mereka terima Muse akhirnya dianggap sebagai salah satu band Di tahun 2000an yang memiliki pengaruh besar untuk musik dunia Namun ketika mereka akan menggelar pertunjukan di New York Mereka harus ketinggalan pesawat karena telah datang Mereka akhirnya kembali memesan tiket untuk penerbangan besok dan menginap di sebuah hotel dekat bandara Ketika keesokan harinya muncul sebuah berita jika pesawat yang seharusnya mereka tumpangi menabrak gedung WTC Kabar tersebut membuat mereka shock karena jika mereka berangkat menggunakan pesawat tersebut Mungkin mereka akan menjadi korban dalam insiden mengerikan Setelah itu media kemudian mengaitkan insiden yang terjadi sebagai serangan teroris dan menuduh Islam Sebagai dalang dari kejadian tersebut Namun Matt tidak sepakat dengan mengatakan jika ia tak setuju dengan orang yang menuduh pihak lain sebagai pelakunya Ia juga tak percaya jika Osama bin Laden dan Islam adalah pelaku karena ia lebih percaya Jika ada pihak lain yang sengaja mengalur domba dunia barat dengan Islam Namun saat itu ia yakin jika serangan tersebut dibuat oleh intelijen Amerika Agar menjadi alasan Amerika untuk menyerang negara-negara timur tengah seperti Irak Pada tahun 2002 setelah merilis DVD live pertamanya Matt menerima hadiah lukisan dari penggemarnya orang Rusia Lukisan tersebut menampilkan Matt yang telanjang dengan gambar hati menutupi bagian vital Dan seekor burung gagak di bahunya Setelah itu penggemarnya lalu kembali memberi hadiah sebuah teleskop astronom berukuran besar Saat news berkunjung ke Rusia untuk melakukan pertunjukan Meski Matt tak mengerti alasan penggemarnya memberikan barang tersebut Namun Matt menerima hadiah dengan senang hati Beberapa bulan kemudian ketika mereka akan tampil di sebuah acara musik besar Mereka harus datang terlambat karena Matt kehilangan sabuk keberuntungannya Sabuk tersebut adalah hadiah dari penggemarnya yang selalu ia pakai saat melakukan pertunjukan Dan menghadiri acara-acara penting Karena kejadian tersebut pihak Muse harus membayar denda sebesar 1000 ponseling atau 15 juta rupiah Pada tahun 2003 Mereka merilis album ketiganya Dengan menampilkan 10 lagu hits termasuk lagu hysteria Album tersebut berhasil menduduki nomor 1 di tangga album Inggris Dan mendapatkan status emas di beberapa negara Namun ketika mereka akan melakukan pertunjukan di Atlanta Matt tiba-tiba melukai dirinya sendiri yang membuat acaranya harus diberhentikan Namun setelah Matt menerima perawatan medis Dengan luka jahitan di tangannya Matt memutuskan untuk melanjutkan pertunjukan hingga selesai Saat itu menurut kru yang melihat proses penjahitan tangan Matt Ia melihat sikapnya yang aneh dan terlihat seperti orang lain Karena saat tangannya sedang berlumuran darah Dan dijahit tanpa menggunakan obat bius Matt terlihat biasa saja dan tak menunjukkan rasa sakit sedikit pun Beberapa bulan kemudian Muse menuntut perusahaan minuman Karena menggunakan lagu mereka untuk sebuah iklan tanpa izin Pada tahun 2004 Mereka tampil di acara besar yang mereka gambarkan sebagai pertunjukan terbaik Ayah Dominic yang hadir untuk melihat penampilan anaknya Meninggal dunia karena serangan jantung tak lama setelah pertunjukan selesai Kejadian itu membuat anggota band merasa tak percaya Hingga Dominic mengurung diri di kamar karena merasa sangat kehilangan Namun setelah dibujuk oleh teman-temannya Dominic akhirnya mau kembali melakukan pertunjukan Beberapa minggu kemudian Matt berhasil memecahkan rekor Sebagai musisi yang menghancurkan gitar terbanyak di dunia Karena Matt telah menghancurkan sebanyak 140 gitar Yang sebagian besar ia lakukan saat menjalani tur dunia Pada tahun 2006 Mereka merilis album keempatnya Yang menjadi album paling sukses Namun salah satu video klip yang ada di album tersebut Menjadi kontroversial Karena beberapa orang menemukan banyak kejanggalan dalam video tersebut Seperti melihat kode rahasia dan simbol-simbol Illuminati Menurut para pencinta teori konspirasi Dalam videonya menemukan mata burung hantu Yang dianggap sebagai simbol kebijaksanaan bagi kaum Illuminati Mereka juga menemukan sosok pria gendut Dan kostum burung hantu yang sedang duduk di atas kursi singgah sana Hingga video klip tersebut Dianggap sedang menggambarkan sosok setan Yang akan menguasai dunia ketika tatanan dunia baru segera terwujud Disi lain Beberapa penggemarnya juga melihat sosok perempuan bermata satu Yang sedang duduk dan membaca buku di air video klipnya Setelah itu Beberapa pengamat berpendapat Jika video klip tersebut memiliki pesan tersembunyi Yang mengatakan jika manusia hanya menjadi penonton dari sekian banyak konspirasi Yang dilakukan Illuminati Sejak zaman Viron sampai kejadian 11 September Beberapa bulan kemudian Ketika mereka tampil di acara besar Untuk mempromosikan album terbarunya Sebagian orang yang hadir di acara tersebut Salah fokus dengan kaosmet yang bertuliskan Terrorstrom Lalu setelah beberapa penggemarnya menceritakan arti kaos tersebut Mereka menemukan fakta Jika Terrorstrom adalah judul dari sebuah film dokumenter Yang menampilkan konspirasi tentang pemerintahan Amerika Yang menjadi dalang dari tragedi 11 September Untuk menginvasi Irak dan Afganistan Pada tahun 2007 Mereka datang ke Indonesia untuk pertama kalinya Meski acara tersebut sempat tertunda karena hujan deras Namun mereka berhasil menyihir lebih dari 7.000 penonton Dengan penampilannya yang sangat enerjik Saat dalam sebuah wancara Matt mengatakan jika ia telah berkeliling Jakarta Untuk menenangkan diri sebelum tampil Ia juga mengucapkan Banyak terima kasih kepada penggemarnya yang hadir Karena telah menyambutnya dengan baik Pada tahun 2008 Mereka menggelar pertunjukan amal di wilayah London Untuk membantu organisasi yang menangani penyakit kanker Setelah itu mereka kembali merilis album terbarunya Salah satu lagu yang ada di album tersebut Menjadi sangat fenomenal Dengan mendapatkan banyak penghargaan Di isi lain Kondisi pasca serangan 11 September Yang penuh kecurigaan Menjadi inspirasi Matt Untuk menulis lirik dengan tema peperangan Penindasan politik dan makhluk luar angkasa Yang menyamar menjadi anggota kerajaan Inggris Ide-ide liar tersebut Kemudian muncul dalam sebuah lagu Yang ada di album terbarunya Dua hari setelah itu Sekelompok pencinta teori konspirasi Mulai menemukan hal aneh terutama dari judul albumnya Karena setelah ditelusuri Mereka menemukan fakta Jika judul tersebut Adalah singkatan dari nama sebuah alat pengubah cuaca Yang terletak di Alaska Konon Alat tersebut mampu menciptakan bencana alam gempa bumi Badai tornado hingga tsunami Pada tahun 2009 Chris mulai menjalani rehabilitasi Untuk mengatasi kecanduan alkoholnya Yang semakin parah Lalu setelah Chris dinyatakan sembuh total Mereka resmi merilis album kelimanya Yang kembali berhasil mencapai nomor 1 Di 19 negara Untuk mempromosikan album barunya Mereka menggelar pertunjukan Dengan konsep panggung yang sangat istimewa Di sana Panggung tersebut menampilkan 3 pilar Dengan layar digital dan efek visual Yang bisa naik turun hingga berputar Namun dibalik panggung yang sangat megah Para pencinta teori konspirasi Kembali menemukan fakta tersembunyi Di balik konsep 3 pilar panggungnya Menurut mereka 3 pilar tersebut Adalah pilar utama organisasi Freemason Yang melambangkan kebijaksanaan Kekuatan dan keindahan Sedangkan balon berbentuk bola mata Yang mereka sebar ke penonton Adalah simbol dajal yang identik dengan Illuminati Karena hal tersebut Banyak orang percaya Jika Muse adalah pengikut Illuminati Seperti Lady Gaga dan Rihanna Pada tahun 2011 Mereka muncul di sebuah acara musik tahunan Dan menjadi headline di acara festival besar Setelah itu Liam Gleger Mantan vokalis Oasis Membuat komentar kontroversi Dengan menyebut musik Muse Sebagai musik menyeramkan Dan berkata secara terang-terangan Jika ia tak suka dengan suara med Yang tak memiliki karakter Komentar tersebut Menimbulkan kegaduan Hingga para penggemar Muse Menganggap jika Liam Hanya iri dengan keberhasilan Muse Pada tahun 2012 Mereka merilis album dan video klip terbarunya Video klip tersebut Kembali menimbulkan kontroversial Karena menampilkan sebuah bendera Dari kerajaan Jepang Bendera tersebut Digunakan oleh Jepang Saat menjajah negara-negara Asia Yang membantai orang-orang Saat perang dunia kedua Karena video klipnya Menjadi berita heboh Di media sosial Muse selalu menarik video tersebut Dan meminta maaf Kepada semua penggemarnya Di seluruh Asia Pada tahun 2015 Muse kembali muncul Dengan lagu barunya Selah vakum Selama beberapa tahun Lagu tersebut Menceritakan rasa sakit Ketika ditinggalkan oleh seorang Yang sangat ia cintai Lagu tersebut Terinspirasi dari perceraian Matt Dengan mantan istrinya Beberapa bulan kemudian Mereka akhirnya kembali Resmi merilis album terbarunya Album tersebut Berhasil terjual lebih dari 17 juta kopi Dan mendapatkan banyak penghargaan bergengsi Setelah itu Matt mengatakan Jika album tersebut Menjadi album paling gila Yang pernah ia buat Dan digambarkan Sebagai metafora Dari psikopat Lalu ketika Dominic Sedang diwawancara Atas keberhasilan album terbarunya Ia terlihat memakai kaos putih Dengan gambar Piramida Illuminati terbalik Menurutnya Gambar tersebut adalah simbol perlawanan Untuk memerangi organisasi rahasia Illuminati Namun pemahaman semua orang Malah berbanding terbalik Hingga menuduh Muse sebagai anggota Illuminati Dengan segala bukti-buktinya Terlepas benar atau tidaknya Hal tersebut masih menjadi misteri Dan masih diperdebatkan oleh banyak orang Hingga sekarang Pada tahun 2018 Mereka merilis sebuah video konser Yang ditayangkan di bioskop-bioskop Mereka juga Merilis album ke-8 nya Yang kembali berhasil sukses secara komersial Sepanjang tahun tersebut Hingga 2019 Mereka telah melakukan banyak pertunjukan Dan menjadi headline di beberapa acara besar Pada 9 Maret 2022 Mereka memposting sebuah klip 35 detik Dengan menampilkan patung besar anggota Muse Yang sedang dirobohkan Setelah membuat banyak orang penasaran Mereka akhirnya mengumumkan Jika Muse akan segera merilis album ke-9 nya Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama Album tersebut akhirnya resmi dirilis Dan menjadi album paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang Disilain Muse dianggap sebagai band rock alternatif Dengan lirik aneh namun bisa diterima oleh banyak orang Sepanjang karirnya Muse telah dianggap sebagai pengikut Illuminati Meski belum terbukti kebenarannya Saat itu Matt juga pernah berkata Jika ia menggunakan simbol dan segala hal yang berkaitan dengan Illuminati Karena ia ingin memperjelas Bahwa organisasi tersebut memang benar-benar ada Namun karena banyak orang yang salah persepsi Tentang makna yang ia sampaikan dalam bentuk simbol atau video klipnya Mereka malah dituduh sebagai anggota Illuminati Meski ia sendiri tak pernah mendukung organisasi tersebut Lalu film pun, lalu film pun, lalu film pun Selesai, say, say, say Saya lebih suka musik yang menciptakan alam semesta Matt Muse Socket CS CSGO Terima kasih sudah menonton film ini Saya berserta jajaran berandal malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya Noh on yo, noh on yo, 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 yo selamat menikmati selamat menikmati